Terima kasih telah menonton! Ada butuh RS Autos! Diol berapa sih? 10 nih! Parkiran hall 10! Itu rame banget tuh, lagi ada apa ya? Revy! Eh! Apa kabar? Alhamdulillah! Kurusan? Sombong banget! Ya ampun! Nampain om? Mau main-main ke sini? Ya jadi kita lagi disini, lagi ada teman-teman komunitas Kita undang kesini untuk main ke inspection center kita Ini inspection center ya? Eh ini lebih keren daripada tahun lalu loh? Oh iya dong, lebih gede kan? Lebih gede, lebih kokoh keliatan Lebih komplit sekarang Belum pernah diajak kesini nih sekarang nih ke atas Mau ntar ya kita main ke atas ya Tapi... Apa? Lo kalo mau ke atas, jual mobil dulu dong sama kita Jual mobil eh? Jual mobil disini takutnya rugi Nggak bakal! Nggak ada rugi-ruginya Kok bisa nggak rugi gimana sih? Udah pokoknya ada mobil yang mau dijual nggak? Nggak ada lah! Masa nggak ada? Emang nggak mau beli mobil baru? Dalem? Mau? Ini yang dijual lah mobil! Rahasia! Emang nggak ngomong belinya? Nggak ngomong Nggak ngomong sama tante? Atau nggak ngomong sama semua orang? Semua orang? Tapi nggak tau kok keceplosan sih Emang jual mobil disini bisa untung? Bisa harganya bener apa? Bener Makanya cobain Lo inspeksi dulu Booking dulu Mobil apa sih yang mau dijual? Nggak ada sih yang mau dijual Cuma gini deh Kalau memang beneran harganya bisa menguntungkan Coba kami jual mobil disini Pasti untung Karena gini nih om Selama di Gias ini Di Gias 2022 Kalau lo jual mobil disini Dan berhasil menjualnya Lo bisa dapet saldo digital sampai 5 juta rupiah lho Mobil saya aja pak Eh Bosan mobil dia nggak jadi-jadi dijual Tapi dia yang menyisil mobil baru 20 tahun nggak mau Ini 20 tahun punya cucu saya Bener itu? Iya bener sih Bener? Bener sih Lo bisa bangga ke cucunya Cuk nanti terusin kakek ini ya Cicilannya terusin Iya Kalau gitu Makanya dapet saldo digital sampai 5 juta Oke gini nih 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 Karena nggak ada mobil yang mau dijual Kami akan cari mobil Untuk dijual kesini gimana? Buruan Ingat ini cuma sampai tanggal 21 loh Loh? Sebentar dong Mau saldo digitalnya sampai tanggal 21 loh Awas nih jangan diambil 5 juta nya Ntar saya atur aja pak Makanya buruan Oke 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 kita cari Ntar lu juga nggak perlu pusing Karena kalau lu udah kejual nih mobilnya mah kita nih laku Bingung kan pulangnya naik apa Gue kasih lagi saldo digital 150 ribu buat pulang Oh kalau pulangnya diantri malah untung 150 ribu lagi ya Iya Iya kan? Lumayan kan? Lumayan sekali Yaudah makanya Buruan jual mobilnya Ini pulangnya nggak jalan kaki lu abis jual mobil Mobilnya mobil apa pak? Tepinya Ntar pikir-pikir Ingat-ingat waktu itu Kayaknya ada yang mau jual sesuatu deh Ya mobilnya agak lumayan Ini agak lumayan Mobil yang Dicari ya Dicari ya Ayolah Oke oke ya udah dicari Buruan ya Jangan lama-lama ya Ya Dalam gendut Kabarin Ya Mobil om gendut lagi dijual lagi Mau kita diinspeksi dulu aja kalo nggak mobil om gendut sekalian Nyi cil sama om mobil 20 tahun Nggak Dijual aja biarin dulu Dijual aja Dijual aja nanti dia kan terpaksa beli mobil barunya Iya Iya juga ya Dah Kabaran ya Nah Jadi waktu itu Kita kan baru bikin motomobinus ya Iya Ya kan Orang news Ada yang mau jual mobil katanya Oh gitu Oke Nini kita janjian Nggak usah ikut temudun Apa ini Saya masuk biasa Nah sekarang kita janjian dengan Om Indra, dia punya expander, ini expandernya, dan ini adalah orangnya, ini adalah Om Indra, dia adalah karyawan baru di Motomobi, megang news, jadi Motomobi sekarang punya media, Motomobi News, website-nya motomobinews.id, dan Instagram-nya motomobinews aja, itu segala macam berita-berita itu keluar dari beliau, jadi seru nih, seru, karena kami gak ngerti apa-apa soal media, dia ngerti macam-macam soal media, Buka Instagram-nya dan di follow, Motomobi News ya, Om Indra, ini expander yang dijual? Ini Om, yang dijual, ini pake dari baru apa bekas Om? Dari baru, tahun 2017, 2017, dulu emang rame-rame tuh, orang 2017-2018 itu beli expander ya, ngantri-ngantri belinya, ngantri, lumayan, Kamu gak ngantri, kenapa yang dipilih dari semua warna yang bagus-bagus merah? Jujur, sebetulnya ini permintaan anak saya, Ah, sayang anak, oke. Tadinya pengennya warna silver. Tadinya, iya, silver bagus, tekukannya lebih keliatan. Iya, betul. Cuman akhirnya yaudah mengalah lah. Jadilah warna merah. Karena anak minta warna merah. Betul. Sebenernya kalau beli mobil itu hindari warna merah katanya. Ini kilometernya berapa Om? Lumayan tinggi, Som, 106. 106? Kemana, Jom? Wah, kemana-mana. Paling sering Jakarta Solo sih. Iya lagi, 106 ribu. Luar biasa. Mobil keluarga. Mobil keluarga yang dipakai banget. Ini mobil, bukan mobil keluarga nih. Shuttle keluar kota. Eh enggak, tapi sebenarnya. Itu kan dari 2017 ya. 2017 ke sekarang 5 tahun. 5 tahun 100 ribu, ya 20 ribu per kilometernya masih. Kurang lebih lah. Wajar. Masih wajar sebenarnya. 20 ribu lebih dikit lah. Pusat 1 ribu, 22 ribu. Sebenarnya masih wajar. Cuma kaget aja gitu. Enggak biasa lebih dari 100 ribu. Kerawanan kami, 60 ribu. Tahun 96. S97. Iya, iya, iya. Luar biasa. Ban berarti udah ganti ya? Ban udah ganti. Terus mau nanya ini, Om. Ini tipe sport ya? Oh iya, dalemnya hitam. Interior hitam. Interior hitam. Sama dulu, kami juga punya expander. Ininya sport juga trimnya. Sport itu, kenapa kami pilih itu? Sebenarnya pengennya yang paling tinggi biasanya. Cuma karena yang paling tinggi itu interiornya nggak hitam. Betul. Akhirnya belinya sport. Lagi bulasnya kan ada anak-anak kecil ya. Naik turun kursi, kaki kemana-mana. Jangan pakai warna itu, warna beja. Terus ini nih, audio udah ganti. Audio udah ganti, upgrade. Di upgrade ya. Kok ada cruise control, nyom? Itu pasang sendiri. Hidup? Hidup jalan, normal. Jadi expander tuh sebenarnya udah ada kabel-kabelnya, udah ada sistemnya, tinggal pasang colokannya? ECU-nya udah siap, tinggal pasang tombol. Kok gampang ya? Gampang. Masangnya nggak lebih dari setengah jam. Setir copot? Enggak. Oh iya? Ganti copot si plastik ini. Udah ada colokan atau kabel soketnya di dalam? Udah ada tempat ya. Tinggal ceplok gitu? Iya. Udah gitu, dia narik kabel ke ECU. Oh dia masih narik kabel lagi? Narik kabel ke ECU. Oh. Karena dia colokan di setirnya udah dipasang. Dipasang, udah siap. Cuma dari bawah itu ECU belum. Tapi ECU-nya pun siap gitu. Iya. Makanya sempat kan, Expander tuh sempat ada minor change. Minor banget. Iya. Ya, seaking minor nggak kelihatan ya itu Tiba-tiba ada cruise control. Tiba-tiba ada tahun berapa tuh? Setahun atau dua tahun kemudian ya? Dua tahun kemudian ya kalau nggak salah. Loh kamera mundur. Kamera mundur. Ya sport nggak ada kan ya? Sport nggak ada. Ini juga nih. Wah parking sensor. Luar biasa. Oke, Om. Jadi jualnya berapa? Ini bener ikhlas jual ini ya? Iya, ikhlas om. Ikhlas. Ikhlas ya? Jual berapa ya? Rp175. Rp175. Iya. Dulu sama. Punya kami juga, Rp175 juga. Jualnya tuh segitu juga ya Rp175 ya. Lakunya udah audio-audioan juga. Iya. Cuma audio tuh kadang-kadang gini ya, kita sedihnya. Kita udah pasang mahal-mahal. Begitu kita jual, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Makanya mendingan. Aksesoris tuh nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya sama sekali. Jadi mendingan kalau misalnya Anda pasang audio, nggak apa-apa, sia-sia aja pasang audio. Tapi standarnya jangan dibuang. Disimpen. Nah begitu kita jual mobil ya, standarin dulu. Iya. Standarin dulu audionya kita bisa pasang di mobil selanjutnya, atau dijual terpisah itu bisa lebih bernilai jauh dibanding dengan nempel sama mobilnya. Betul. Begitu juga velg. Velg mau dari yang replika sampai yang ori, kalau ori sih masih ada nilainya dikit kalau nempel di mobil. Cuma tetap lebih rendah dibanding kita jual langsung. Betul. Velgnya itu. Rp175 lah om. Tuh udah penyuk om. Ya itu kemarin ada sedikit eksiden biasa lah. Kayaknya ada yang ngantuk di belakang tuh. Ini kayak ban motor ya om? Betul. Ini bentuk dong. Kayaknya dia ngantuk, terus disunduh kita. Ban motor. Ini. Ini biasa nih, strategi untuk kita membeli mobil itu, cari cacatnya. Rp170. Rp172 dah. Kita ambil jalan tengah, Rp171. Tambahin Rp500 ya. Bensin lah bensin. Rp500 doang lah om. Rp500, nggak apa-apa sih. Bensin ya. Jauh ke sini nyamperin. Kita lagi syuting jauh sekali. Rp173. Rp173. Ini di mana nih? Surat lengkap ya? Surat lengkap. BBKB, STMK, Faktur. Bisa minta kuasa jual atau segala macam kan? Bisa. Ayo udah, diulah. Mobilnya dibawa aja dulu. Thank you om. Besok kita ketemu lagi. Oh, atau nanti diambil sama si Ogut aja. Oh gitu? Boleh. Si Ogut ngambil mobilnya nanti. Boleh. Nah, goodbye goodbye dulu. Mobilnya ini. Say goodbye dulu. Merahnya sih nggak jelek sih. Cuma memang kalau kami sih, dari semua warna expander ini pilihan terakhir. Ini bukan kemauan sendiri, tapi demi memuaskan anggota keluarga. Iya, benar. Benar. Kita beli mobil gini juga memang buat keluarga kan? Betul. Oke om. Thank you om. Thank you. Kembali bekerja lagi di dalam. Iya. Siap. Hati-hati nyutir ya? Iya. Mau di DP dulu nggak? Nggak usah nanti aja. Masuk aja transfer ya? Oh nanti om gerutin. Iya. Karena kita kantor tau di mana kan? Oh iya benar. Iya. Oke om. Thank you. Thank you. Mobil sudah diambil oleh si Ogut. Ini sekarang sedang kami coba. Gimana Ogut? Enak rasanya? Iya. Expander tuh emang familiar aja ya. Karena dulu juga udah pernah jualin punya Omobi. Iya. Nyesal juga tujuannya. Terus ini warnanya lumayan jarang. Ini jarang berarti bagus apa? Positif apa negatif? Iya. Somehow ini positif. Oke. Bagus. Ini biasanya kalau kami beli mobil, Biasanya ngirim si Ogut dulu untuk si Ogut ngecek-ngecek. Kalau sekarang enggak, Yang ini enggak. Karena yang jual dari karewan sendiri, Masa nggak percaya sih gitu kan? Nah jadi, Yaudah padanya yang dia bilang aja kondisi mobilnya. Terus, Full service record om. Full service. Full service record. Dari baru sampai kemarin terakhir kilometer 105 ribu. Di bengkel resmi terus? Bengkel resmi. Beres. Beres. Ini kaki-kakinya juga ini. Masih bersih. Padahal kilometernya lu gue 106 ribu sekarang. 106 ribu. Berarti terbukti juga sih, Ini mobil lumayan durable. Tapi kalau dipikir-pikir ini kan 2017. Sudah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, Ya 20 ribuan setahun sih masih oke lah. Ini kuda nih mobil. Setiap hari jalan. Ini expander bukan kuda. Oh iya maksudnya. Iya. Iya itu. Iya. Ini masih oke kan. Maksudnya gak ada yang. Ini gak ada yang waste juga. Gak ada ya. Kulitnya masih utuh. Ini juga gak botak-botak. Ini dong. Dipasangin aftermarket. Terus kontrol. Iya. Pasangin aftermarket terus kontrol. Ini juga. Terus kaca masih ori semua. Berarti gak pernah kena batu. Gak pernah kena kerikil. Emang ada orang tahun segini ganti kaca? Ada lah. Nah mobil keluar shroom kena batu juga ganti kaca. Oh. Iya kan? Memang gitu ya? Kalau orang usil tuh suka kena batunya? Enggak om. Kalau di tol. Yang mental-mental gitu loh. Oh iya. Iya iya. Terus ini airbag gak pernah keluar. Apa sih membedain airbag gak pernah keluar apa enggak? Kelihatan om. Biasanya belang. Hah? Belang ininya. Oh belang. Iya sama warna dashboard yang udah lama. Jadi kan tutupnya masih bisa dipakai lagi? Enggak kan kebuka. Ya kebukanya kan gak pecah gitu. Pecah kebelahan dong om. Enggak. Oh iya enggak. Enggak ini yang pecah setir. Head innya udah diganti. Head innya diganti. Yang gak tau deh jadinya itu gak ada nilainya juga akhirnya. Terus manual book, service book ada semua. Lengkap. Kunci cadangan ada. Terus gak ada yang kurang sih. Ini juga jok gak diganti kolik-kolik. Iya dulu ini kita udah pake almasan gitu loh. Iya. Iya lengkap banget tuh expander kita tuh. Lengkap lengkap. Audionya bagus. Kilometer gak banyak. Kilometer dikit sekali. Chat asli semuanya. Panjang atas nama PT-nya om. Dia gak kena progresif. Tapi kan dia gak bisa perpanjang. Iya gak bisa gak bisa. Gak bisa. Kan udah kita blokir langsung. Oh iya kalau jual mobil tuh harus di blokir ya. Gak usah di. Jangan malas-malas ngeblokir gitu. Jangan. Blokir aja. Jadi gini Gud. Mobil ini tuh rencananya. Mau dijual lagi di WX Autos. Oke. Iya. Oke. Sempet ketemu Rivi. Katanya jualnya. Kalau jual disitu harganya tuh bagus. Tinggi dia berani ya. Iya. Nah. Ini coba nih. Oke. Kita beli ini. Ini belinya. 171,5. 171,5. Iya. Dealnya tuh angka segitu. Sama si om. Sama om Indra. Om Indra. Oke. Nah ini. Kita coba. Berapa. Apakah untung atau rugi? Mudah-mudahan cuan. Eh kita gak tau. Oke. Logikanya sih logika. Dia kan akan jual lagi. WX Autos akan jual lagi mobilnya. Gak mungkin dia jualnya lagi rugi kan. Iya. Betul. Betul. Ya ini. Harusnya seperti pedagang beli. Tapi apakah sesuai apa kata Rivi? Bismillah. Kalau kata Rivi masih. Bisa untung. Masih bisa untung. Oke. Kita coba aja langsung. Tuh ada tulisannya tuh. Pilih yang pasti untung. Jual mobil instan disini. Iya. Mobil instan. Oh jadi cepet kan. Ya gak tau. Ya gitu deh. Kita coba. Tapi. Ini kita gak tau nih untung apa rugi. Kalau usah kan rugi. Ya udah rugi-rugi aja. Gak usah dijual disitu. Dan bagusnya apa? Karena kami yang memilih mobilnya. Kami yang negosiasi. Kami tidak menyalahkan Ogut. Alhamdulillah. Kalau rugi. Kalau cuan. Gak menguntungkan Ogut juga. Aduh. Ya. Gitu good. Iya. Iya. Oke. Oke. Bagi-bagi. Eran. Oke. Nah. Video selanjutnya. Kita jual. Di OLX Autos. Apakah untung atau rugi. Itu ada di channelnya. OLX Autos. Jadi anda. Subscribe dan. Tekan tombol loncengnya. Di channel OLX Autos. Agar tau kalau video lanjutan ini keluar. Itu Om Indra. Gak tau kita jual lagi nih. Terus. Nanti kalau ditanya. Hah? Kalau ditanya. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Gampang. Pasti senang ditaktir. Makan Omobi. Copy aja deh. Jangan mahal. Makan mahal. Ya Allah. Jangan ngebutkan tombol di sebelah atas. Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesh Mobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini keseluruh dunia. Melalui social media anda. Dan jangan lupa follow social media kami. Yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Yuk. Terima kasih. Let's go. Terima kasih telah menonton.